Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 565 Saat Shang Suan dan yang lainnya sedang berdiskusi, Harvey, yang menghindar di aula, tiba-tiba berhenti. Segera, Harvey menginjak tanah dan berdiri dengan bangga di lapangan. Dia mengangkat matanya dan melihat ke langit, matanya berkedip-kedip dengan guntur hijau, dan kemudian tangan kanannya mencengkeram cakar dan bersiul ke arah langit. Begitu dia meraihnya dan melambaikannya, naga gila hitam dan naga guntur biru melingkari Harvey melambaikan cakar naga mereka pada saat yang sama, merobek ke arah langit. Ini seperti naga sungguhan yang menjelajahi cakarnya. Orang-orang kaya dan terkenal yang hadir tercengang, mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Pertarungan seperti itu, saya khawatir bahkan efek khusus dari film tidak dapat dilakukan, kan? Berdiri di belakang Shang Suan, Raja Surgawi Dong Fang Ji menyipitkan mata dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ayah, anak ini tidak sederhana, dia telah mengembangkan ki sejatinya ke tingkat yang begitu kuat. Jika dia tidak diberantas hari ini, diberikan waktu, dia pasti akan menjadi momok nan men tianda saya. Saya tentu tahu itu. Shang Suan mengangguk, jadi, hari ini, tidak peduli apa, biarkan dia mati di sini. Dong Fang Ji, Yu Chang Hai, dan yang lainnya mengangguk, siap mendukung Cai Feng Yi kapan saja. Mereka telah sepenuhnya bergerak untuk membunuh. Desir Pada saat ini, kedua cakar naga merobek udara dan mengeluarkan suara yang tajam, langsung merobek bayangan tinju di atas. Apa? Cai Feng Yi terkejut, dia tidak pernah menyangka Harvey akan mematahkan kritik gilanya. Terlebih lagi, setelah kedua cakar naga merobek bayangan tinju, mereka langsung menangkapnya. Bocah bau, kamu ingin membunuhku, itu hanya mimpi. Cai Feng Yi meraung keras. Dalam proses tubuhnya jatuh dengan kecepatan ekstrim, dia telah memobilisasi ki sejati di panggung tengah Vientani alam hingga ekstrim. Dia seperti gunung di atas gunung, dan dia melinjunya. Pukulan ini sangat kuat sehingga kedua cakar naga itu langsung hancur berkeping-keping. Setelah menghancurkan cakar naga, tinju terus bergulir ke bawah menuju Harvey di bawah. Pertempuran Harvey meraung, kakinya menghancurkan tanah, kekuatan 10% daging terjalin dengan energi kemarahan ganda, dan dia meninjunya. Ledakan Dalam Sekejap Pukulan dari udara atas bertabrakan dengan pukulan dari bawah Ledakan Tanah bergetar hebat, dan kedua kekuatan itu terjalin seperti gelombang besar, menyebar ke segala arah, menerbangkan segala sesuatu di sekitar dan menghancurkannya. Pada saat ini, cai fengi tergantung terbalik di langit, Harvey menginjak tanah, dan kedua tinju bertabrakan, seolah-olah mereka mandek. Detik berikutnya Dong Dong Kedua Kekuatan itu terus bertabrakan, seolah-olah genderang sedang dipukul, memekatkan telinga. Di bawah gerusan dua kekuatan kuat, karpet dan ubin di tanah semuanya terangkat, seperti tirai, berguling ke segala arah. Lari Lari Orang kaya dan berkuasa yang telah mundur jauh berteriak kaget dan terus mundur. Adapun para master di sekitar Shang Suan, mereka menyebarkan ki sejati mereka untuk melawan. Di tempat tersebut, kedua kekuatan itu bertarung satu sama lain tujuh belas kali. Akhirnya, cai fengi tidak bisa menahannya lagi, dan kekuatannya melemah. Dan Harvey memanfaatkan kesempatan ini, mengepalkan tinjunya erat-erat, otot-otot lengan kanannya membengkak, seperti penyirapan batu besi, darah melonjak di dalam tubuhnya, seperti mesin gerak abadi, terus mengalirkan kekuatan ke lengannya. Apa? Harvey merong dan mendorong dengan pukulan, dan kekuatan ke-18 melonjak. Dengan suara ledakan yang menggelegar, cai fengi tidak bisa menahannya lagi, dan tubuhnya terbang terbalik. Ledakan Langit-langitnya dihancurkan menjadi lubang oleh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tertanam di langit-langit. Darah menetes dari langit-langit Pada saat ini, cai fengi, dengan rambut acak-acakan dan pakaian compang-camping, tergantung terbalik di langit-langit, darah keluar dari hidung dan mulutnya, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka, dia sekarat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey baru saja mengangkat dunia, dan dia bukan lagi lawannya. Pada saat ini, Harvey melihat bahwa cai fengi masih bernafas, dan siap untuk menyambar petir dan membunuhnya sepenuhnya. Namun, saat ini, Harvey merasakan paksaan yang mengerikan dan liat membunuh menyapu ke arahnya. Dia tahu bahwa tembakan lain telah diambil. Namun, bukan gayanya untuk membiarkan dia melepaskan kesempatan untuk membunuh cai fengi seperti ini. Jadi, Harvey menginjak tanah, dan potongan-potongan batu pecah di tanah terbang ke udara. Kemudian, Harvey melambaikan tangan kirinya. Uhuk-uhuk Potongan-potongan kerikil melesat ke langit-langit seperti peluru. Kepulan Darah memercik, dan puing-puing padat menembus ke dalam tubuh cai fengi. Uh! Cai fengi melolong rendah terakhir, dan tubuhnya jatuh dari langit-langit seperti daun jatuh. Pada saat yang sama, Harvey memutar tinju kanannya dan bergegas ke sisi kiri. Ledakan Pukulan Harvey bertabrakan dengan pukulan dari sisi kiri. Pengunjungnya adalah festival timur salah satu dari empat raja surgawi. Tabrakan ini, Harvey Cai memperhatikan kekuatan yang mengejutkan, yang bergegas ke arahnya seperti badai yang dahsyat. Ya! Harvey mengerang, dan seluruh orang dikejutkan oleh pukulan Dongfang Sai. Setelah terbang lebih dari 30 meter, Harvey mendarat dengan mantap. Namun, ketika dia mendarat, Harvey merasakan ki dan darah di tubuhnya berjatuhan, dan seteguk darah hampir menyembur keluar dari mulutnya. Tapi Dongfangji berdiri di sana tak bergerak, matanya dingin dan penuh niat membunuh. Ledakan Ledakan membosankan lainnya? Saya melihat bahwa tubuh Cai Feng Yi telah hancur ke tanah. Cai Feng Yi, pemimpin dari delapan orang yang tersebar, meninggal. Semua orang yang hadir ngeri dan benar-benar bodoh. Berapa banyak orang dan berapa banyak orang kuat yang telah dipenggal sejak anak ini masuk sampai sekarang? Orang-orang basan berpangkat tinggi telah dihancurkan olehnya selama lebih dari setengah. Setelah malam ini, apakah anak ini hidup atau mati? Saya khawatir itu akan mengguncang seluruh Shenzhou. Anda harus tahu bahwa Nanmen tidak pernah mengalami pukulan seperti itu sejak pendiriannya hingga hari ini. Intinya adalah bahwa festival Dongfang Raja Surgawi sudah keluar untuk menyelamatkan adegan tadi, tetapi dia masih gagal menyelamatkan Cai Feng Yi. Ini bukan hanya tamparan di wajah Nanmen, tetapi juga tamparan di wajah semua orang yang hadir. Lagi pula, mereka tidak optimis tentang Harvey sekarang, dan merasa bahwa Harvey pasti akan mati. Dongfang Ji, bunuh dia, bunuh dia. Aku harus membunuhnya. Shang Xuan sudah sangat marah dengan guntur, wajahnya merah, dan dia ingin menebas Harvey dengan seribu pisau. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Semua orang yang hadir meraung. Dongfang Ji menatap Harvey dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nak, sejak aku menjadi Raja Surgawi Nanmen, orang-orang yang ingin membunuh tidak meninggalkan ruang tamu, dan mereka yang ingin menyelamatkan pasti akan diselamatkan olehku. Tapi tanpa diduga, hari ini adalah pengecualian untukmu. Kamu berkata, bagaimana kamu ingin mati? Dongfang Ji tinggi dan lurus, mengenakan pakaian kasual abu-abu, dengan rambut abu-abu panjang, meskipun ada beberapa kerutan di wajahnya, tetapi kulitnya kemerahan, mata cerah, tidak ada usia tertentu. Harvey menarik nafas dalam-dalam dan menekan ki dan darah yang bergejolak di tubuhnya. Dia menatap Dongfang berkorban, dan berkata dengan suara keras, Jika kamu ingin bertarung, bertarung, berhentilah berbicara omong kosong. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak menjadi lawan Dongfang satifical, tapi sekarang solusinya adalah bertarung sampai mati. Berjuang, masih ada harapan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan, jika Anda tidak bertarung, Anda hanya bisa menunggu untuk mati. Bagus sekali, punya tulang punggung. Dongfang Ji berkata dengan bangga, kalau begitu aku akan memberimu kematian. Setelah mengatakan itu, dia siap melakukannya. Tapi sekarang, ah ah ah. Satu demi satu teriakan tiba-tiba datang dari luar. Bab 566 Suara apa? Shang Suan bertanya dengan cemberut. Orang lain yang hadir juga bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Harvey juga tercengang, sedikit bingung. Ayah, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di luar. Seseorang berkata, Pedang emas, keluar dan lihatlah. Shang Suan berkata kepada pengawalnya. Ya, Sang Buddha. Jin Dao menganggup, lalu berbalik dan bersiap untuk keluar untuk melihat-lihat. Tetapi pada saat ini, seorang murid nanmen yang berlumuran darah masuk dari luar pintu. Buddha. Hal besar itu buruk. Itu masuk. Itu masuk. Murid nanmen berteriak ngeri sambil berlari. Ada apa? Apa panggilannya? Apa? Panik, bicara perlahan jika ada yang ingin kamu katakan. Kata Shang Suan dengan marah. Murid nanmen ini hendak berbicara. Bang, bang, bang. Suara membosankan bergema. Saya melihat bahwa para murid sekte selatan dengan pakaian biru dan hitam terbang dan jatuh di depan Shang Suan dan yang lainnya. Ini. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang berani menyakiti murid nanmen saya? Shang Suan dan yang lainnya tiba-tiba marah. Namun, suara orang tidak jatuh. Terkunci. 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 Sebuah langkah kaki yang mantap dan kuat datang. Semua orang di aula melihat ke atas dan melihat sekelompok besar orang berjalan masuk dengan kuat. Siapapun yang berani memindahkan Tuan Harvey akan mendapat masalah dengan saya dari Asosiasi Wusu Fujian Selatan. Siapapun yang berani memindahkan Tuan Harvey, tanyakan dulu apakah Asosiasi Wusu Guangdong Selatan akan menjawab. Tuan Harvey, saya, Kuo Mengcuan, memimpin 5.000 murid Asosiasi Wusu Guangdong Barat untuk datang ke sini. Laporkan. Tuan Harvey, 3.000 saudara dan saudari dari kamar dagang tiandi bersedia melewati api dan air untuk Anda. 5.000 saudaraku dari kamar dagang awan bersedia untuk maju dan mundur bersama dengan Tuan Harvey. Tuan Harvey, Anda benar-benar tidak lucu, Anda benar-benar menyembunyikannya. Kami datang ke sini sendirian. Suara demi suara berteriak keras. Melihat orang itu datang, Harvey tiba-tiba terpanah dan dia tidak sadar. Kenapa kamu di sini? Harvey terkejut, senang, dan bingung. Orang-orang yang datang semuanya adalah saudara dan teman mereka. Emu Erleni, Kin Hongye, Kiu Yihan, Fu Qingzhu, Du Tianlong, Kuo Mengcuan, Fu Gongcheng, Kin Jiu Xia dan lainnya semua datang. Jianhen, Guangdao, Tianxun, kamu tidak sembuh dengan baik, mengapa kamu datang ke sini? Harvey terdiam ketika dia melihat Jianhen, Guangdao, dan lainnya yang luka-lukanya belum sepenuhnya pulih. Kakak York, bukankah kamu terlalu lucu? Kamu datang ke sini sendirian dan tidak berbicara dengan kami? Crazy Blade menyeringai. Benar, kita bukan saudara lagi. Wangki, yang masih terbungkus kain kasa di kepalanya, juga berteriak. Tuan Harvey, karena Anda akan datang ke gerbang selatan, Anda harus memberitahu orang-orang besar kami. Apakah Anda khawatir kami tidak akan berani datang? Du Tianlong berkata sambil tersenyum. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya di depannya, Harvey sangat tersentuh. Bahkan, dia memang khawatir semua orang takut bersaing dengan Nanmen, jadi dia tidak memberitahu siapapun. Tanpa diduga, semua orang datang tanpa rasa takut. Tak disangka, ada begitu banyak sahabat tulus yang berbagi suka dan duga. Ini adalah salah satu kebahagiaan besar dalam hidup. M.U. Erlene berjalan dengan anggun dan menatap pria kecil di depannya dengan ekspresi lembut. Melihat pakaian pria itu berlumuran darah dan kekacauan di aula, bisa dibayangkan betapa berbahayanya pertempuran yang baru saja terjadi di sini. M.U. Erlene menghela nafas pelan, Harvey, aku sudah memberitahumu sejak lama, jangan terlalu impulsif, tetapi kamu hanya tidak mendengarkan. Nah, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Malam ini, saya ingin hidup bersama, mati bersama, kami kamar dagang ngulong tidak akan pernah mundur. Hidup dan mati bersama, kita berada di kapal yang sama. Kuo Mengcuan, Du Tianlong dan yang lainnya mengangkat tangan dan berteriak, suara mereka bergema di seluruh aula, penuh momentum. Semua orang di aula menatap M.U. Erlene dan yang lainnya, mengerutkan kening dengan erat. Mereka mengira hanya Harvey yang ada di sini kali ini, tetapi mereka tidak menyangka semua Taipan dan burung hantu raksasa di Cina Selatan akan datang. Ini adalah gempa besar untuk seluruh Cina Selatan dan Cina Tengah. Semua orang kaya dan berkuasa yang hadir tahu bahwa sekarang Buddha ingin membunuh Harvey, itu tidak akan mudah. Kecuali Sang Buddha berniat untuk benar-benar merobek wajahnya dan memulai perang skala penuh dengan kamar dagang ngulong. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah begitu banyak orang mendukung Harvey dan bertindak sebagai pendukung Harvey. Mereka awalnya berpikir bahwa Huang, Tuan Muda Gerbang Selatan, dapat bersaing dengan Harvey. Tetapi sekarang mereka tahu bahwa Huang sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Harvey pada saat ini. Sang Swan melirik Fugong Cheng, Kuo Mengcuan dan yang lainnya dengan ringan, wajahnya sedikit tenggelam. Dia tidak pernah berpikir bahwa energi Harvey akan begitu besar sehingga begitu banyak Taipan dan burung hantu raksa Sarela melewati api dan air untuknya, dan tidak akan ragu mati untuknya. Saya harus mengatakan bahwa saya sangat meremehkan pemuda ini. Sang Swan menarik napas dalam-dalam dan menyipitkan matanya. Saya benar-benar tidak menyangka Jiang Cheng begitu semarak hari ini, dan sungguh mengejutkan bahwa orang-orang dari Tiongkok Selatan dapat melakukan perjalanan ribuan mil ke Jiang Cheng. Du Tianlong menyapa Sang Suan. Tatapannya, tidak rendah hati atau arogan, berkata, Guru Buddha, Anda juga senior dari banyak dari kami yang hadir, dan kami harus menghormati Anda dalam hal alasan dan alasan. Namun, sekarang kami semua mengikuti Tuan Harvey, jadi jika Tuan Buddha, Anda benar-benar menginginkan satu sama lain. Itu tidak baik untuk Tuan, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Oh, Sang Suan melirik Song Jin Chao, Luo Chan Xin, dan yang lainnya. Apakah maksud Anda semua ini? Ya, karena kita mengikuti Tuan Harvey, maka tentu saja setia kepada Tuan Harvey. Tuan Harvey dalam masalah, kami tidak akan pernah duduk dan menonton. Ayah, kami datang ke sini hari ini hanya untuk membawa Tuan Harvey pergi. Dan tidak punya niat lain. Tentu saja, jika Sang Buddha ingin dipermalukan, saya akan menunggu, maka jangan salahkan saya karena berbalik dan tidak mengenali siapapun. Song Jin Chao, Luo Chan Xin, Nalan Chang Sheng, dan yang lainnya semuanya setuju. Fugong Cheng, yang duduk di kursi roda, juga berkata dengan ringan, Tuan Buddha, mari kita akhiri urusan hari ini. Jika ada masalah nyata, itu tidak akan baik untuk siapapun. Benarkah? Sang Suan sangat marah, merasa sangat tidak nyaman. Untuk menyelamatkan muka, krup di tangannya membanting ke tanah, dan dia berkata dengan suara keras, saya adalah penguasa gerbang selatan, Sang Suan. Selama beberapa dekade, saya dapat menghitung orang-orang yang berani untuk menantang saya dengan satu tangan. Tanpa diduga, bahkan Anda junior berani menantang saya sekarang, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya telah bodoh selama bertahun-tahun? Harfe masuk tanpa izin di situs gerbang selatan saya, membunuh murid gerbang selatan saya, dan membunuh cucu saya, bagaimana saya bisa melupakannya? Saya, Sang Suan, katakan saja satu hal. Malam ini, Harfe akan mati. Aku ingin melihat, siapa di antara kalian yang bisa melindunginya, dan siapa yang berani melindunginya. Suara itu keras dan memekakan telinga. Kekuatan pencegah dari penguasa gerbang selatan menyebar segera, menutupi penonton. Banyak orang yang hadir gemetar di seluruh. Seperti yang diharapkan. Dari Buddha, pedangnya masih muda, aura ini benar-benar menakutkan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Berdiri di belakang Sang Suan, empat Raja Surgawi, enam Raja Kong dan Basan Ren semuanya melangkah keluar. Ekspresi mereka dingin, dan tekanan menyebar. Kuo Mengcuan, Kin Jiu Xia, Du Tianlong dan yang lainnya juga mereka semua melangkah keluar dan berdiri di samping Harfe. Suasana di seluruh aula menjadi tertekan, seperti tong minyak, hanya percikan bunga api, itu akan diledakkan. Namun, saat kedua belah pihak akan memulai aperang, ledakan kemarahan teriakan keras datang dari luar. Harfe, aku aman. Bab 567 Suara ini, seperti ledakan yang menggelegar, mengguncang gendang telinga semua orang. Saat itulah semua orang di aula menoleh untuk melihat. Ah, ah, ah. Satu demi satu jeritan melengking masuk. Segera setelah itu, puluhan murid Nanmen terbang dari luar dan jatuh ke tanah. Siapa bilang untuk melindungi Harfe, pergi dari sini. Sang Suan merong marah, terpana karena marah. Saya ingin membunuh Harfe, tetapi masih ada orang yang berani melindunginya, bukankah ini sengaja menentangnya. Dia telah memutuskan bahwa tidak peduli siapa itu, dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Segera, sesosok datang dari luar, dan secara bertahap menjadi jelas di depan semua orang. Orang yang datang itu kurus dan tinggi, mengenakan kain putih, tidak ternoda oleh debu. Dia memiliki rambut hitam pendek, alis cerah, wajah tampan, dan sepertinya dia baru berusia tiga puluhan. Hanya saja nafasnya tertahan, dia tidak memiliki aura atasan apapun, dan dia terlihat seperti orang biasa dengan sedikit temperamen. Namun, ketika mereka melihat orang ini, banyak orang yang hadir terkejut. Terutama Sang Suan, ada ekspresi bermartabat di wajahnya. Bagaimana mungkin dia? Kenapa dia di sini? Juga, mengapa dia ingin melindungi Harvey? Satu demi satu pertanyaan muncul di benak Sang Suan, membuatnya tidak berani bertindak gegabah. Ada pun Kuomengchuan, Fugongcheng, Kinjiusia, Fukingshu, Li Tanggang dan orang-orang lain dari Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Barat dan Asosiasi Seni Bela Diri Fujian Selatan. Dan, ketika mereka melihat orang ini, mereka bergidik. Ketakutan. Setelah itu, mereka terburu-buru dan bergegas menemui mereka. Halo, Presiden Ning. Temui Presiden Ning. Presiden Ning Ankang. Kuomengchuan, Kinjiusia, dan yang lainnya semua berlutut dengan satu lutut, kepala tertunduk, wajah penuh hormat dan takwa. Kuomengcheng bahkan harus turun dari kursi roda dan berlutut. Pria berbaju putih itu hanya mengangkat tangannya sedikit, dan Kuomengcheng merasa seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat menekannya di kursi roda. Berhasil, kamu tidak perlu memberi hormat jika kaki dan kakimu tidak nyaman. Pria berbaju putih itu berkata dengan ringan. Presiden Xie Ning. Kuomengcheng tersanjung dan menundukkan kepalanya lebih jauh. Mendengar Kuomengcheng dan yang lainnya memanggil pria berbaju putih dan sikap hormat mereka terhadap pria berbaju putih, banyak orang kaya dan berkuasa yang hadir tiba-tiba menyadari kemungkinan dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Mungkinkah? Mungkinkah ini Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Shen Shouu yang diisukan? Ning? Ning Jin Cheng? Tidak mungkin salah. Pasti benar. Kalau tidak, bagaimana mungkin Presiden Fu dan yang lainnya benar? Apakah dia begitu hormat? Ya Tuhan. Mungkinkah ini Presiden Ning yang mengendalikan 300 ribu prajurit di Tiongkok dan merupakan pembangkit tenaga listrik nomor satu dari China Marshall? Asosiasi Seni? Dia adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri China. Saya mendengar Presiden Ning adalah salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di China. Bukankah dia terlihat terlalu muda? Banyak orang yang hadir gemetar dan berbicara, menatap pria di putih dengan kekaguman dan kekaguman di mata mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang kelas atas, dan tentu saja mereka memiliki pemahaman tertentu tentang orang-orang terkenal di Tiongkok. Oleh karena itu, pria berbaju putih ini adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Shenzhou, kota terlarang Ning. Pria yang sangat legendaris. Bangun. Ning Jincheng mengangkat tangannya. Terima kasih, Presiden. Baru kemudian Kuo mencuan dan yang lainnya berani bangun. Harfei, sudah lama sekali. Ning Jincheng tersenyum pada Harfei. Anakmu lebih kuat dari sebelumnya. Harfei melambaikan tangannya dan cemberut. Presiden Ning, jangan mengolok-olokku, itu maksudku. Kekuatan? Apa artinya bagimu? Tidak. Ning Jincheng melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Aku percaya suatu hari, kamu akan dapat melampauku. Semua orang yang hadir terkejut ketika mereka melihat bahwa Harfei dan Ning Forbidden City bertemu seperti teman lama. Apa situasinya? Keduanya benar-benar saling mengenal, dan mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik. Ya ampun. Siapa penguda ini? Tidak hanya dia bisa mendapatkan dukungan dari begitu banyak tokoh berpengaruh di Cina Selatan, Tetapi juga ada dewa besar di belakangnya. Ini terlalu omong kosong, bukan? Tidak heran anak ini berani melawan Buddha, jadi dia tidak perlu takut. Adapun Kuo Mengcuan, Kin Jiusia dan Fugong Cheng, mereka bahkan lebih ketakutan dan tertelan. Meskipun mereka tahu bahwa Harfei dan Ning Jincheng adalah teman, Bagaimana mereka bisa tahu bahwa hubungan mereka akan sangat baik? Mereka semua diam-diam bersuka cita di dalam hati mereka, Untungnya, mereka memilih untuk berteman dengan Harfei, bukan musuh. Halo, Presiden Ning. MU Erleni, Kin Hongye, Du Tianlong dan yang lainnya menyapa Ning Jincheng dengan hormat. Namun, kepala Kin Hongye diturunkan, seolah-olah dia menghindari sesuatu. Ning Jincheng hanya melirik Kin Hongye lebih banyak. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi memandang Harfei dan berkata sambil tersenyum, Ayo, Harfei, mari kita cari tempat untuk minum. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Tentang Presiden Ning, saya ingin pergi minum dengan Anda, tetapi lihat situasi saat ini, bisakah saya pergi? Harfei tersenyum tak berdaya dan mengangkat bahu. Ning Jincheng tersenyum, menoleh untuk melihat Shang Suan, dan berkata dengan acuh tak acuh, Shang Suan, beri aku wajah, mari kita akhiri masalah hari ini. Shang Suan mengerutkan ke Ning dan menjawab, Ning I, Stuart Shang Suan, tentu saja ingin memberi wajah Presiden. Namun, Harfei benar-benar menipu orang malam ini. Dia membunuh banyak murid non-man saya, dan juga membunuh cucu saya. Jika saya membiarkannya pergi dengan mudah, jika masalah ini menyebar, bagaimana saya bisa berdiri di sungai dan danau di masa depan? Meskipun Shang Suan membantah, dia jelas kurang percaya diri. Tidak mungkin, pria di depannya memiliki terlalu banyak energi. Tidak hanya kekuatannya sendiri yang kuat, tetapi ada lebih dari 300 ribu murid seni bela diri di belakangnya. Yang membuatnya semakin terpesona adalah kota terlarang Ning bisa langsung berbicara dengan orang-orang di atas Shenzhou. Oh, Ning Jing Cheng mengangkat alisnya dan melirik orang-orang kaya dan berkuasa yang hadir. Maukah Anda menyebarkan berita tentang kejadian hari ini? Jangan katakan apa-apa. Ya, Presiden Ning, kami benar-benar bungkam, dan kejadian hari ini seharusnya tidak pernah terjadi. Semua orang yang hadir mengungkapkan pendapat mereka. Hanya bercanda, Ning Jing Cheng telah berbicara, beraninya mereka berbicara omong kosong. Ning Jing Cheng tersenyum ringan dan menatap Shang Suan lagi. Mereka telah berjanji bahwa mereka tidak akan menceritakan apa yang terjadi malam ini. Shang Suan menggertakan giginya, memegang manik-manik Buddha dan Kruk dengan erat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Presiden Ning, bahkan jika saya bersedia melepaskan Harvey, saya khawatir murid-murid nanmen saya tidak akan melakukannya. Suara itu jatuh. Empat raja surgawi, enam raja besar dan rakyat basan di gerbang selatan semuanya berdiri. Presiden Ning, jika Anda membiarkan Harvey pergi seperti ini, saya tidak sabar. Ya, Harvey harus memberi kami penjelasan untuk nanmen. Presiden Ning, ini adalah keluhan antara nanmen kami dan kamar wulong dari kamars. Bahkan kamu tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Dongfang Ji, Yu Chang Hai, dan yang lainnya bergema. Tidak setuju? Senyum di wajah Ning Jing Cheng menghilang, dan matanya menjadi dingin. Jika ada yang tidak setuju, kamu bisa berdiri, dan aku akan menemani Ning Jing Cheng sampai akhir. Setelah berbicara, Ning Jing Cheng mendongak, matanya sepertinya memiliki dua semburan cahaya. Paksaan yang arogan dan mendominasi menyebar dari tubuhnya secara instan. Rambut hitam, pakaian putih, tidak ada angin dan otomatis. Bab 568 Ledakan Seluruh aula dan seluruh hotel bergetar, seolah-olah gempa bumi yang kuat telah dipicu. Detik berikutnya KKK Tanah seluruh aula hancur, dan bahkan pilar batu yang berdiri di aula, yang lebih tebal dari tiang telepon, retak satu demi satu. Napas dan paksaan ini seperti gunung berapi yang meletus dan lautan yang bergulung, memenuhi seluruh lobi hotel. Banyak orang yang hadir merasa detak jantung mereka berhenti, mereka sesak napas, dan mereka berkeringat. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencekik tenggorokan mereka. Mengerikan Aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki manusia. Saat itulah semua orang kembali sadar, ternyata ini adalah wajah asli kota terlarang Ning. Julukan Yanwang tidak hanya membicarakannya. Harvey juga merasakan kidan darah di tubuhnya bergolak, dan tubuhnya mulai sedikit kemetar. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan teror kota terlarang Ning. Saya tidak tahu seberapa kuat dia. Jauh dari debu. Surgawi. Atau surga. Atau di atas surga. Tidak bisa menebak. Bahkan jika persepsi Harvey tajam, dia tidak bisa menebak saat ini. Dongfangji, Yu Changhai dan yang lainnya menggunakan keterampilan mereka pada saat yang sama, jadi mereka nyaris tidak berhasil menahan tekanan dan aura kota terlarang Ning. Saya mendengar bahwa Presiden Ning adalah ahli kelas 1 di Shenzhou. Saya ingin mengalaminya. Presiden Ning, saya harap Anda dapat memberi saya lebih banyak bimbingan. Presiden Ning, saya tersinggung. Dalam sekejap, 4 raja surgawi, 6 raja besar, dan 3 orang basan yang tersisa, total 13 orang, mengepung kota terlarang Ning di tengah. Shangxuan tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya, itu adalah default. Faktanya, dia hanya mendengar tentang kekuatan kota terlarang Ning, tetapi belum pernah benar-benar melihatnya. Sekarang, Ning Forbidden City telah menjelaskan bahwa dia ingin menentangnya, jadi dia secara alami ingin mengujinya untuk melihat apakah dia memiliki kekuatan untuk menantang dirinya sendiri. Ayah, apa maksudmu? Kamu berani memaafkan bawahanmu yang bersikap kasar kepada Presiden kita Ning? Apakah kamu ingin memprovokasi perang antara asosiasi Wushu Shenzhou dan Nanmen? Cepat dan biarkan orang-orangmu mundur. Turunlah. Kuo Mengcuan, Fugong Cheng dan Kin Jiu Xia berteriak. Mereka benar-benar tidak mengizinkan siapapun untuk menyinggung kota terlarang Ning. Shangxuan hanya menyipitkan matanya dan tersenyum, Jangan bersemangat, saudara-saudaraku ini semua adalah idiot bela diri, dan ketika mereka bertemu dengan seorang master, mereka akan merasa gatal dan memikirkan dua trik. Saudara-saudaraku ini juga pernah mendengarnya. Presiden Ning Dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas di Tiongkok, jadi dia secara alami ingin meminta saran. Setelah jeda, Shangxuan memandang Ning Jin Cheng sambil tersenyum, mungkinkah Presiden Ning tidak mau memberi petunjuk ke saudara-saudaraku? Tentu saja Ning ya. Ning Jin Cheng tersenyum ringan, dan melambai pada Dong Fang Ji, Yu Chang Hai, dan yang lainnya, Ayo pergi bersama, aku juga ingin melihat berapa banyak orang berbakat yang ada di bawah tangan Buddha. Haha, Presiden Ning, maka Anda harus optimis. Teriak Dong Fang Ji, auranya terbuka penuh, dan semua kisejati di tubuhnya dimobilisasi. Segera, sosoknya melintas, seperti kilatan petir melintasi langit, bergegas menuju kota terlarang Ning. Basis kultifasinya penuh dengan alam Vientani, dan dia telah melangkah ke alam Lichen dengan satu kaki. Gerakannya seperti binatang guas yang keluar dari kandanya, dengan aura seperti pelangi. Saat dia mendekati kota terlarang Ning, dia membanting satu kaki ke tanah, tubuhnya melompat tinggi, dan dia langsung memutar pukulan dan menabrak kota terlarang Ning. Tinjunaga Biru Aum Raungan naga yang memekakkan telinga membuatnya, energi kemarahan ungu pekat tampaknya berubah menjadi naga ungu gila, mengaum menuju kota terlarang Ning. Gemuruh Naga gila ungu terlempar, dan ruang di sisi ini terguncang dan bergemuruh. Orang-orang kaya dan beruasa di kejauhan itu dapat merasakan kematian yang mengerikan dari gerakan ini hanya dengan melihat postur festival Dongfang. Telapak Besi Shenshan Yu Changhai juga bergegas, melakukan seniringannya, terbang ke udara, telapak tangan kanannya memadatkan truki yang tebal berwarna kuning kaki, dan menampar Ning Jincheng dengan satu telapak tangan. Ledakan Dengan satu telapak tangan, truki berwarna kuning kaki tampaknya telah berubah menjadi gunung setinggi beberapa puluh meter, menghancurkan kota terlarang Ning dengan momentum menghancurkan orang mati. Segala sesuatu yang menghalangi jalan hancur menjadi bubuk, dan debu melonjak. Cakar pemecah langit Tangan yang menutupi langit Jari kosong Sembilan jarum siang Untuk sementara, Master Nanmen lainnya juga menunjukkan kekuatan magis mereka dan menunjukkan aksi mereka tidak berani menahan tangan. Cakar cian, jarum panjang ungu dari energi sejati. Telapak tangan raksasa emas, dan serangan teroris lainnya bergegas ke depan. Seluruh aula diterangi oleh energi menyebalkan yang mempesona itu, yang sangat menarik. Ledakan Ledakan Pilar batu tidak bisa lagi ditopang, dan runtuh satu demi satu. Aku akan mencobanya. Ini benar-benar tidak manusiawi. Ternyata Nammen Basanren, enam raja besar, dan empat raja surgawi sangat kuat. Sayangnya, bahkan Presiden Ning akan sulit untuk menolaknya, kan? Presiden Ning yang kuat, hanya ada satu orang. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dua tinju tak terkalahkan melawan empat tangan. Semua orang di aula mulai berbicara dengan kaget. Bagaimanapun, tidak peduli apa, orang di depannya ini juga adalah Presiden Asosiasi Wusu Shenzhou, dan kekuatannya jelas tidak lemah. Tidak peduli seberapa arogan Dongfangji dan yang lainnya, mereka tidak berani menganggapnya enteng. Ledakan 3. Belas master hebat melakukan gerakan pamungkas mereka pada saat yang sama, dan momentumnya sangat menakjubkan, seperti langit runtuh. Seluruh hotel, tanah runtuh, tangga runtuh, bergetar hebat. Semua orang yang hadir tercengang, dan dengan cepat mundur, tidak berani mendekat. Kuomengchuan, Kinjiusia, dan yang lainnya tahu bahwa kota terlarang Ning sangat kuat, tetapi mereka sedikit khawatir saat ini. Anda tahu, sekarang semua penguasa gerbang selatan menembak pada saat yang sama. Saya khawatir selain kota terlarang Ning, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat ini, kota terlarang Ning tampaknya berada di tengah-tengah angin kencang dan ombak, badai, seolah-olah akan ditelan di detik berikutnya. Namun, semua orang menemukan bahwa tidak ada kegugupan di wajah Ning Jin Cheng, sebaliknya sudut mulutnya naik sambil tersenyum. Dominasi macam apa? Keberanian macam apa ini? Dalam menghadapi serangan yang begitu sengit, dia bisa tenang. Itu juga pada saat serangan dari 13 orang Dong Fang Ji dan Yu Chang Hai tiba. Ning Forbidden City dengan ringan menginjak tanah. Dalam sekejap, Ki Sejati yang agung dan luas menyebar dari tubuhnya, seolah membentuk perisai setengah lingkaran putih besar, menutupinya di dalam. Bum-bum-bum Serangan 13 orang menghantamnya, membuat suara yang menghancurkan bumi, langit-langit hotel retak, dan batu-batu besar runtuh. Namun, tidak peduli seberapa menakutkan dan mendominasi serangan ke-13 orang ini, kota terlarang Ning masih dengan mudah memblokirnya. Dan, sepertinya no-brainer. Melihat adegan ini, Dong Fang Ji, Yu Chang Hai dan yang lainnya ngeri, dan mereka merasa otak mereka mati. Nima, 13 dari mereka ditembak pada saat yang sama. Yang terlemah memiliki kekuatan dari alam Gu Yuan yang terlambat, dan yang terkuat telah mencapai alam Li Chen. Tapi bagaimana kota terlarang bisa diblokir dengan begitu mudah? Pada saat ini, Ning Jin Cheng berdiri dengan tangan di belakang, berdiri di lapangan, ekspresinya tidak berfluktuasi, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Bab 569 Dia melirik 13 orang di luar kacamata, dan tersenyum ringan, kekuatanmu sangat bagus, dan kamu pantas menjadi murid gerbang selatan. Namun, mari kita berhenti di sini. Jika kamu terus bertarung, akan ada korban. Dengan mengatakan itu, Ning Jin Cheng dengan lembut menginjak tanah dengan kaki kanannya lagi. Ledakan Suara seperti bom nuklir meledak. Dengan Ning Forbidden City sebagai pusatnya, truk yang mengelilinginya tampaknya telah berubah menjadi gelombang mengerikan, bergegas ke segala arah. Tidak bagus? Mundur Dong Fang Ji, Yu Chang Hai dan yang lainnya berteriak satu demi satu. Mereka jelas merasakan teror dari kekuatan ini, dan mata mereka penuh ketakutan. Namun, bahkan jika mereka bereaksi, mereka masih tidak bisa menghindarinya dalam sekejap. Dalam sekejap. Bang. Bang-bang-bang. Gelombang udara menghantam mereka seperti gunung yang menjulang tinggi. Uh. Ah. Jeritan kesakitan bergema. Saya melihat bahwa 13 orang Dong Fang Ji yang melompat ke udara langsung tersingkir. 13 orang terbang sejauh 20 atau 30 meter sebelum nyaris mendarat dan menstabilkan tubuh mereka. Namun, pada saat mendarat, ketiga belas orang itu merasakan rasa manis di tenggorokan mereka, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulut mereka. Jelas, 13 orang menderita luka dalam di bawah dampak gelombang udara barusan. Segera, para penonton ketakutan, benar-benar terpana. Dari awal hingga akhir, Ning Forbidden City hanya menginjaknya dua kali. Dengan satu kaki di tanah, dia memblokir serangan 13 orang. Dengan satu kaki di tanah, 13 orang terluka. Anda harus tahu bahwa 13 orang pengorbanan Dong Fang adalah ahli terkuat di gerbang selatan, dan mereka bahkan tidak tertarik untuk membiarkan Ning Jin Cheng mengambil tindakan. Mungkinkah ini kekuatan Presiden Asosiasi Wu Su Shenzhou? Menakutkan, kuat, mendominasi, misterius. Harvey menyipitkan matanya sedikit, dengan kekaguman di hatinya. Seperti yang diharapkan dari Presiden yang mengendalikan lebih dari 300 ribu prajurit, dia memang sangat kuat. Saya khawatir, basis kultivasi orang ini telah melangkah ke Li Chen, dan bahkan mungkin lebih kuat. Dia juga bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, dimanapun Anda berada, kekuatan mutlak adalah kata terakhir. Karena itu, ia juga memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kecepatan perkembangan seni bela diri kuno di Tiongkok. Tampaknya masih banyak ahli top di Cina, tetapi saya belum menemukannya. 13 orang Dongfangji dan Yu Changhai berdiri di tempat mereka berada, dan tidak berani melawan, sebaliknya, mereka menatap kota terlarang Ning dengan linglung, dengan kekaguman dan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Alasan mengapa mereka bergabung adalah untuk menguji apakah kota terlarang Ning benar-benar sekuat yang dikabarkan. Jika tidak, maka mereka secara alami tidak akan memberikan wajah ini. Tapi sekarang, mereka tahu bahwa Ning Forbidden City lebih kuat dan lebih menakutkan dari yang mereka kira. Ning Jin Cheng mengangkat matanya dan menatap Shang Xuan, sudut mulutnya sedikit terangkat, permisi, Tuhan Buddha, bisakah saya membawa seseorang pergi? Dahi Shang Xuan sudah ditutupi dengan butiran keringat yang tebal, dia sedikit menundukkan kepalanya. Dan berkata dengan suara rendah, tolong Presiden Ning. Terima kasih, Sang Buddha. Ning Jin Cheng mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar. Harvey dan kelompoknya juga mengikuti. Dari semua murid di gerbang selatan, tidak ada yang berani menghalanginya. Tidak mungkin, kekuatan yang ditampilkan kota terlarang Ning terlalu kuat untuk digambarkan sebagai menakutkan. Ini hanya ilahi. Mereka tahu bahwa jika kota terlarang Ning benar-benar ingin membunuh orang, tidak ada dari mereka yang akan selamat. Baru setelah Ning Jin Cheng, Harvey, dan yang lainnya pergi sebentar, semua orang di aula menghela nafas lega. Banyak orang menyadari bahwa punggung mereka sudah basah oleh keringat. Aula menjadi sunyi, dan tidak ada yang berani berbicara. Shang Xuan menghela nafas panjang, merasa sangat marah dan sedih di hatinya. Hampir, dia bisa membunuh Harvey sendiri dan membalaskan dendam cucunya. Tanpa diduga, kota terlarang Ning keluar di tengah jalan. Shang Xuan melirik Dong Fang Ji dan yang lainnya, dan bertanya dengan suara yang dalam, jika kamu dan Ning Jin Cheng terus bertarung sekarang, apa hasilnya? Dong Fang Ji menghela nafas dalam-dalam dan menjawab, jika kita terus bertarung, kita akan melakukannya. Semua mati di tangan kota terlarang Ning. Yu Chang Hai dan yang lainnya tidak berbicara, tetapi setuju. Bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, mereka harus mengakuinya. Mereka benar-benar tidak bisa mengguncang kota terlarang Ning. Ini. Shang Xuan sangat bingung, apakah benar-benar tidak ada peluang untuk menang? Tidak. Dong Fang Ji menjawab dengan getir. Shang Xuan mengerutkan ke Ning, dan bertanya kepada Jin Dao, yang telah diam, Jin Dao, apakah Anda melihat kekuatan kota terlarang Ning? Dong Fang Ji, Yu Chang Hai, dan yang lainnya semua memandang pria yang berdiri di belakang Shang Xuan. Orang tua yang berbicara sedikit. Mereka tahu bahwa sebenarnya, ahli terkuat di gerbang selatan adalah orang tua ini. Tidak. Jin Dao menggelengkan kepalanya. Jika kamu bertarung melawannya, apa peluang menangnya? Shang Xuan bertanya lagi. 30 persen. Jin Dao menjawab dengan dua kata, dan kemudian melanjutkan, mungkin bahkan tidak 30 persen. Kata. Kata itu keluar. Shang Xuan, Dong Fang Ji dan yang lainnya tersentak tak percaya. Jin Dao adalah ahli top di gerbang selatan, tetapi apakah ada peluang untuk memenangkan kota terlarang di Ning Cheng? Shang Xuan menghela nafas panjang, seperti yang diharapkan dari Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Shen Zhou. Dia benar-benar kuat di luar perbandingan. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dong Fang Ji mengerutkan ke Ning, mungkinkah itu? Itu saja untuk hari ini? Tentu saja kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Wajah Shang Xuan menjadi gelap, kota terlarang Ning memang sangat kuat, dan Asosiasi Seni Bela Diri Shen Zhou memang besar. Gerbang Selatan dan Wulong Keluhan dan keluhan kamar dagang, bahkan Ning Jin Cheng tidak dapat mengatur terlalu banyak. Selama kita tidak memprovokasi Asosiasi Wusuh Shen Zhou, maka mereka tidak memiliki alasan untuk ikut campur dalam urusan kita. Setelah itu semua, tanggung jawab utama Asosiasi Wusuh Shen Zhou adalah untuk melindungi negara dan rakyat dan memerangi delusi luar negeri mengganggu orang-orang asing di Tiongkok, tidak memprovokasi kekacauan di Tiongkok. Bahkan jika mereka terlibat dalam perselisihan di sungai dan danau, Cina pasti akan berada dalam kekacauan total. Ini bukan yang ingin dilihat oleh orang-orang di atas, jadi saya pikir Presiden Ning sendiri saya sangat memahami ini. Dongfang Ji dan yang lainnya menganggup, berpikir itu masuk akal. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yu Changhai bertanya. Mulai hari ini, Gerbang Selatanku akan secara resmi memulai perang skala penuh melawan kamar dagang Wulong. Kamar dagang Nanmen dan Wulong pasti telah menghilang dari Tiongkok. Shang Xuan berkata dengan suara keras, dan kemudian membanting krup di tangannya ke tanah. Dengan Bum yang keras, tanah retak dan hancur. Ya, Semua orang Menjawab serempak, suara mereka nyaring dan bergema di seluruh lobby hotel. Semua orang memandang Shang Xuan dengan mata berapi-api. Mereka tahu bahwa mantan Buddha telah kembali. Saat itu, Sekitar pukul 12 di tengah. Malam Ling Lai Meskipun cuaca sangat dingin dan malam sangat dalam, Pasar Malam Hukuan di Jiang Cheng masih sangat ramai. Ada banyak orang makan sate, minum, dan berbicara tentang gunung di berbagai toko. Saat ini, saya duduk di salah satu restoran barbeque. Itu penuh dengan orang. Di posisi dekat pintu, ada dua pria dengan temperamen yang halus.